Intro Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Akibat korsleting listrik, dua rumah toko di Lombok Barat, lugas terbakar. Gagal bertemu bupati, warga desa lantan membuktinya segel kantor desa. Sukses membudidaya, petani di Lombok Barat mengekspor manggis hingga ke luar negeri. Bersama saya Rahi Jafar, inilah berita Mataram selengkapnya. Di duga akibat hubungan pendek, arus listrik, dua rumah toko sepatu dan perabotan rumah di Kabupaten Lombok Barat terbakar hebat pada Jumat petang. Kebubaran api langsung membesar, menimbulkan kepanikan warga karena terjadi di permukiman padat penduduk. Api dengan cepat membesar karena toko bersih bahan perabotan rumah tangga dari plastik dan sepatu kulit. Supaya warga memadamkan menggunakan alat seadanya sia-sia karena api dengan cepat terkobar. Tujuh unit mobil damkar diterjunkan untuk menjinakan si jago merah, sementara warga membantu menyelamatkan barang dari rukun. Api baru berhasil dipadamkan lima jam kemudian. Diperikirakan akibat daripada konsulasi listrik. Karena biasanya toko ini sekitar setengah lima baru dia buka kan. Biasanya setiap hari. Tapi ini kejadiannya itu adalah sebelum jam 4. Nah ini kebetulan toko ini adalah sebagian besar adalah menjual barang-barang yang sifatnya cepat terbakar. Yang bahannya dari plastik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Karena ruko sedang dalam kondisi tutup. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Unjuk rasa ratusan warga desa lantan Kabupaten Lombok Tengah menuntut pemerhatan pengelolaan lahan pemerintah di kantor desa setempat ricu akhir pekan ini. Kericuan dipikir sejumlah masa yang ingin menyegel kantor desa setempat namun dihalau polisi. Masa kecewa karena batal bertemu Bupati Lombok Tengah dan perwakilan Badan Pertanahan Nasional untuk meminta klarifikasi soal jatah pengelolaan lahan pemerintah. Masa menuntut Pemda membagi pengelolaan lahan hutan secara adil kepada warga di 10 dusun. Masa menduding lahan hutan HGU seluas 173 hektare hanya dikelola oleh 400 warga di 3 dusun saja. Meski dilarang polisi, namun warga tetap menyegel pintu depan kantor desa. Kami dengan tegas meminta untuk disegel dan hari ini kami sudah mendapat kepastian kami diberikan izin untuk menyegel kantor desa untuk beberapa hari yang akan datang sehingga ada respon yang lebih cepat, ada keputusan yang akan diambil oleh pihak pemerintah terutama Bupati dalam arti ini yang memiliki atau sebagai pemimpin tertinggi. Kalau ada misalnya masyarakat kami yang butuh pelayanan dari sisi surat-menyurat satu minggu ini karena memang faktor sakit, bepukesmas dan sebagainya, ini kan tentu butuh komputer, arsip, file, stempel itu kan ada di kantor desa. Kami juga bisa masuk. Oleh karena itu kami khawatir nanti masyarakat ini, jangan sampai mereka ini nanti yang tidak datang hari ini di kantor desa, mereka merasa keberatan terkait dengan penyegel kantor desa. Kantor desa ini bukan milik kepala desa, bukan milik sekelompok orang, tapi milik masyarakat desa lantan semuanya. Pemerintah desa berjanji akan melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan guru yang tergabung dalam asosiasi guru dan tenaga pendidik honorer mengelarun cukrasa di kantor DPD Kabupaten Lombok Utara akhir pekan ini. Guru menuntut pemerintah daerah menaikkan insentif dari Rp250.000 per bulan menjadi Rp500.000 per bulannya. Insentif yang diterima selama ini dinilai terlalu kecil dan tidak bisa untuk menyambung hidup di tengah harga bahan pokok yang terus melambung. Masa meminta legislator memperjuangkan nasib Rp1.560 guru honor yang mengabdikan diri di sekolah dasar, SMP, dan SMA. Per honorer, alhamdulillah akan diupayakan menjadi Rp500.000 per honorer. Nah, selain itu, hari ini juga kami membahas tentang formasi. Karena menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang AISON, tepatnya di Pasal 66 itu mengatakan bahwa akan diselesaikan honorer ini tahun 2024. Nah, kami sampaikan itu juga. Apabila di tahun 2024 ini kami tidak terlalu komodir, maka secara otomatis pengertian kami kami tidak akan kembali lagi ke sekolah itu kecuali akan dihubungkan formasi sekarang. Legislator berjanji akan menyampaikan keluhan para guru kepada pemerintah daerah. Nah, hanya saja ada, saya lihat, belum singkronnya data. Antara data dari AGTKH dengan data dari Dekora. AGTKH beda, Dekora beda. Maka kami minta kepada Dekora, dalam waktu tiga hari ini, akan bersurat kepada sekolah untuk meminta data. Mana data yang real? Apakah data AGTKH yang real atau data yang dari Dekora yang real? Nah, setelah itu baru kita padukan, karena akan kita bicarakan dengan besarannya. Untuk mereka besarannya itu 500 ribu. Para guru berharap pemerintah daerah segera merealisasikan kenaikan insentif sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan di tengah beratnya tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pendidik. Emi Kusumo melaporkan dari Kabupaten Lombok Utara Puluhan peternak ikan air tawar di desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, menggeluhkan meroketnya harga pakan sejak akhir tahun lalu. Harganya kini naik hingga Rp350.000 per kuintal, naik hampir Rp100.000 dari sebelumnya. Kondisi itu membuat omset peternak turun hingga 50%. Peternak tidak berani menaikkan harga ikan, karena khawatir kehilangan pelanggan. Ya, lagi sepi ini. Terus pakannya ini juga, pakannya naik-naik terus sekarang ini. Pakan ikan ini. Berapa harganya sekarang? Kalau yang saya pakai ditambah harganya Rp336.000 ya. Sebelumnya? Sebelumnya Rp340.000 lah harganya. Naik, tetap dia naik. Nah, sedangkan harga ikan ini tidak naik-naik, malahan dia turun dia harga ikan. Merespons hal itu, pihak Balai Benih Ikan mengajak peternak beralih membudidaya benih ikan yang tidak membutuhkan pakan berprotein tinggi. Pertama kan kita tidak punya SDM, kan? Ya, kalau masalah benih, ya sudah ada. Baby kan sudah banyak baby, baik baby provinsi, baby kabupaten, kan? Sudah menyiapkan sesuai kualitas. Berapa disiapkan, Pak? Itu kalau di baby batu kumbung itu bergantung dari kebutuhan petani. Itu hanya berapa biasa? Ya, misalnya kalau yang untuk satu tahun kita siapkan itu hampir Rp3.000.000. Ya, di samping kita juga kena, apa istilahnya itu, permintaan sumbangan, bantuan. Peternak ikan berharap Pemda menurunkan harga pakan dan mempunyai banyak pelatihan produksi pakan pandiri. Hairu Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.